Jamie Fardy masih menjadi pahlawan Leicester City meskipun sudah berumur 37 tahun. Bomber asal Inggris ini tampil menggila dengan catatan 20 gol di semua ajang kompetisi. Ini menjadi buah manis kesabaran Jamie Fardy yang tetap setia bersama Leicester City. Dia mampu menunaikan tugasnya bisa membawa The Fox bermain di Premier League musim depan. Cetak gol coba merangkum buah manis kesetiaan Jamie Fardy bersama Leicester City sebagai berikut. Masa kemasan Jamie Fardy Nama Jamie Fardy pertama kali mencuri perhatian berkat performa gila di musim 2015-2016. Pemain Inggris ini menggemparkan Premier League setelah mencetak 24 gol untuk pasukan rubah. Bomber kelahiran Seville ini bahkan mengalahkan jumlah gol dari Romelu Lukaku. Sementara Fardy hanya kalah satu gol dari Harry Kane yang meraih top skor di musim tersebut. Gacornya performa Fardy juga berhasil membawa Leicester City menjuarai Premier League. Pasukan rubah bisa meruntuhkan dominasi klub-klub raksasa di Liga Inggris. Leicester City meraih trofi juara setelah mencatat 23 kemenangan dan hanya 3 kali kalah. Fardy bahkan mengukir rekor istimewa dengan selalu mencetak gol dalam 11 pertandingan beruntun. Ketajaman sang striker bahkan sempat memunculkan rumor transfernya ke Real Madrid. Los Blancos kabarnya tertarik untuk memboyong Fardy ke Santiago Bernabeu. Claudio Ranieri selaku pelati saat itu sempat tergoda untuk melepas sang striker. Namun Los Blancos ogah memboyong Fardy karena dibanderol terlalu mahal senilai 45 juta euro. Lini serang Leicester City memang punya barisan penyerang berbahaya untuk pertahanan lawan. Selain Fardy ada sosok Shinji Okazaki yang berhasil mencetak 6 gol. Kemudian ada Riyad Mahrez yang mencetak 18 gol dan 10 asis untuk pasukan rubah. Sementara ada Ngolo Kante yang berhasil menggendong lini tengah Leicester City. Tetap setia meskipun ditinggal sendirian. Setelah juara di musim 2015-2016, Leicester City mulai ditinggalkan oleh banyak pemain kunci. Pasukan rubah gagal menahan pilar andalannya dari godaan menggiurkan klub raksasa. Riyad Mahrez akhirnya dilepas Leicester ke Manchester City dengan banderol 68 juta euro. Pemain asal Al Jazeera ini gak bisa menolak rayuan maut dari Pep Guardiola. Leicester City juga terpaksa harus melepas Ngolo Kante dan Danny Drinkwater ke Chelsea. Padahal duo gelandang pekerja keras ini menjadi kunci di lini tengah pasukan rubah. Selain ditinggal oleh banyak pilar kuncinya, performa Leicester City semakin menurun drastis. Pasukan rubah sudah gak pernah lagi bercokol di peringkat tiga besar Liga Inggris. Puncaknya, prestasi jeblok Leicester City terjadi saat mereka degradasi dari Liga Inggris di musim 2022-2023. Pasukan rubah gagal bertahan di Liga Inggris setelah finish di peringkat ke-18 kelas semen. Beberapa bintang squad The Fox seperti James Madison dan juga Harvey Bens memutuskan untuk pergi. Namun, Jamie Fardy ogah meninggalkan pasukan rubah yang sedang terpuruk. Sang bomber mengaku akan terus setia membela Leicester City hingga kembali promosi ke Premier League. Fardy bahkan rela menolak pundi-pundi uang yang banyak dari klub asal Arab Saudi. Sang bomber sebenarnya sempat ditawar oleh Al Khalid FC yang bermain di Saudi Pro League. Namun, Fardy langsung menolak tegas peluang pindah ke Arab Saudi karena alasan keluarga. Sempat dianggap habis. Janji setia Jamie Fardy gak dibarengi dengan performa konsistennya. Ex-bomber dari Fleetwood tahun ini kesulitan untuk menyumbangkan banyak gol untuk Leicester City di awal musim. Ketajaman Fardy seketika tumbul dalam lima laga pertama championship. Hasilnya, Leicester City juga harus terlempar ke peringkat tiga akibat kesulitan mencetak gol. Performa Fardy sempat kembali hingga mencetak tujuh gol dari tiga belas pertandingan. Namun, sang pemain terkenal nasib sial karena harus diterpaci dera lutut hingga absen satu bulan. Kehilangan pemain andalannya, performa pasukan rubah juga ikut jeblok. Leicester City langsung tumbang tiga kali saat ditinggal oleh Fardy yang menepi di ruang medis. Beruntung, pasukan Enzo Mareska tetap berhasil mempertahankan puncak klasemen. Leicester City masih terlalu jauh untuk dikejar oleh Ip Huchetown di posisi kedua. Namun, Enzo Mareska mulai meragukan ketajaman Fardy untuk diandalkan sebagai ujung tombak. Pasalnya, sang striker mulai sering membuang kesempatan emas di depan gawang lawan. Posisi Fardy sebagai bomber utama Leicester City juga sempat terancam direbut oleh Kalesi Ihenacu. Striker asal Nigeria ini beberapa kali lebih dipilih oleh Enzo Mareska. Pelatih asal Italia ini juga kadang lebih memilih pas tondaka sebagai ujung tombak. Alasannya, karena pemain asal Zambia ini punya kecepatan yang lebih baik daripada Jemmy Fardy. Bangkit di saat yang tepat Jemmy Fardy benar-benar menjadi sosok penting Leicester City meskipun berada di Championship. Padahal Fardy sempat menerita cedera lutut di pertengahan musim. Alhasil, dirinya terpaksa menepi selama tujuh pertandingan dari bulan September hingga Januari. Usai pulih dari cederanya, Jemmy Fardy menemukan kembali ketajamannya. Pemain kelahiran Seville ini berhasil mencetak 20 gol di semua ajang kompetisi. Fardy bahkan masuk ke dalam daftar jajaran top score championship dengan catatan 18 gol. Mantan pemain dari Fleetwood ini berhasil mencetak gol di beberapa laga krusial. Peran krusial dari Fardy juga cukup terasa setelah dirinya sempat absen di pertandingan kontra Leeds United. Squad The Fox terlihat kesulitan mencetak gol dan harus mengakui keunggulan dari Dwight. Enzo Mareska menyebut kalau Fardy adalah sosok penting di Leicester City. Pelatih Leicester City ini menilai kalau Fardy merupakan pemain yang kenyang akan pengalaman. Loyalitas sang pemain diacungi jempol oleh banyak pihak. Salah satunya adalah Claudio Ranieri yang menyebut Fardy enggan tergoda dengan uang. Padahal saat itu banyak pemain Leicester City yang memutuskan untuk hijrah. Bahkan Ranieri membandingkannya dengan loyalitas nggolo kante yang sempat goyah. Alhasil pemain asal Perancis ini tergoda untuk merapat ke Chelsea dengan kisaran 35 juta euro. Masih dalam performa terbaik meskipun usia sudah tua. Jemmy Fardy nampaknya masih akan terus bermain di Leicester City hingga kontraknya selesai. Dia mengatakan masih akan tetap terus bermain bersama Squad The Folks. Jemmy Fardy menegaskan masih ingin bermain dan enggan mengakhiri karirnya. Mantan pemain dari Hilfax Town ini merasa dirinya masih layak berseragam Leicester City. Fardy menegaskan ingin memperpanjang kontraknya yang berakhir di bulan Juni nanti. Menurut laporan, manajemen siap memberikan perpanjangan kontrak selama satu tahun ke depan. Bahkan performa Fardy dianggap jauh lebih baik ketimbang dari Anthony. Pemain Manchester United ini baru saja mencetak satu gol di ajang kompetisi Premier League. Dwight York menyebut kalau Anthony nggak layak dibeli dengan harga yang mahal. Legenda Manchester United ini bahkan meminta manajemen untuk segera melepasnya dari klub. Performa Fardy juga jauh lebih baik ketimbang Nicholas Jackson. Bomber Chelsea ini baru mencetak 16 gol dari 41 pertandingan di semua kompetisi. Bukannya belajar, Jackson justru menyalahkan para penggemar. Ruth Gullit sempat menyebut sang bomber terlalu bersikap seperti anak-anak. Meskipun begitu, performa Jackson dianggap jauh lebih baik daripada Didier Drogba di musim perdananya. Legenda Chelsea ini mencetak 10 gol di ajang Premier League pada musim pertama. Itulah ulasan buah manis kesabaran Jamie Vardy bersama Leicester City. Bagaimana pendapatmu? Apakah Vardy mampu meneruskan tren positifnya di Premier League? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu di kolom komentar 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 di kolom komentar